Halo guys, Assalamualaikum bersama lagi dengan Diva Prick Oke, sekarang ini kita lagi berada di segmen 2 set, tutorial bersama Diva Nah, gimana kabar kalian di hari puasa yang ke-14 hari atau 15 hari Gak tau ini nanti uploadnya bakal pas 14 hari atau 15 hari Semoga kalian di luar sana selva alfiyat dan puasanya gak ada yang molong-molong Oke, di video kali ini aku bakal memberikan tutorial lagi kepada kalian Yaitu seputar Youtube Tentang menambahkan endscreen di channel Youtube kalian Nah, buat kalian yang belum nonton videoku Part 1 tentang tutorial membuat outro pakai kain master Gue kasih linknya di description box Atau kalian bisa lihat videonya di atas sini Nah, disitu aku menjelaskan apa sih artinya endscreen Atau pohon eyecard dan perbedaan dari endscreen dan eyecard Nah, di video kali ini aku hanya memberikan tutorialnya saja Untuk menambahkan endscreen di channel Youtube Nah, buat kalian yang baru bergabung di channelku Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa hidupkan loncengnya Biar kalian tau ada video-video baru dari aku Nah, kalau kalian suka videoku kali ini Silahkan klik tombol like Ataupun videoku yang lainnya Jangan lupa klik tombol like juga ya Dan silahkan ketik komen di bawah Kira-kira next video aku mau bikin video apa Silahkan kalian request di bawah Insya Allah, kedepannya aku akan bikin video sesuai dengan requestan kalian Dan jangan lupa untuk share ke media sosial yang kalian punya Oke, gak perlu lama-lama lagi Kita mulai tutorialnya Oke, sebelum memulai tutorialnya Pertama-tama yang kalian lakukan adalah Membuka channel Youtube kalian Nah, disini aku mau membuka channel Youtubeku Melalui browser Google Chrome Tapi kalian juga bisa membuka melalui browser-browser lainnya Oke, kita klik aplikasi Google Chrome Lalu kita ketik youtube.com slash dashboard Nah, disini akan muncul tampilan berenda Dari Youtube Studio Beta Yang saat ini aku gunakan Mungkin sebagian besar dari kalian Sudah menggunakan Youtube Studio Klasik Yang terbaru dari Youtube Nanti kalian bisa menyesuaikannya Oke, kita geser sebelah kiri Tepat di bawah tulisan Creator Studio Atau beberapa fitur Yaitu dashboard, pengelola video, live streaming, dan lain-lain Lalu, kalian pilih pengelola video Nah, ini dia kumpulan beberapa videoku Yang sudah pernah aku upload Dan yang terbaru adalah Tutorial buat outro part 1 Nah, disitu ada button edit Dan segitiga ke bawah Lalu kalian klik edit Nah, ini dia muncul lembar setelan di channel Youtube kalian Tepat di atas nama judul kalian Ada beberapa fitur Yaitu info dan setelan Penyempurnaan Audio Layar akhir Icardu Dan subtitle Nah, karena ini tutorial Menambahkan layar akhir di konten kalian Jadi, kalian klik fitur layar akhir Nah, nanti tepat sebelah kanan dari video kalian Akan muncul button yaitu tambah elemen Lalu, kalian klik tambah elemen Disitu ada beberapa fitur Yaitu video atau playlist Yang bertujuan untuk mempromosikan video-video kalian Yang dulu pernah di upload di konten kalian Terus, yang kedua itu adalah subscribe Dimana orang yang menonton channelmu Akan subscribe channel kalian Terus, yang ketiga yaitu channel Mempromosikan channel lain Itu maksudnya adalah ketika kalian sedang melakukan collab Dengan seseorang Nah, disitu kalian menyesitkan channel Men-collab kalian Kalian pilih subscribe Lalu klik button buat Nah, ini dia nama channelku sudah muncul Itu tandanya Icon channel youtubeku Sudah aku sesetkan di layar akhir Guna untuk Men-subscribe channel kontenku Oke, kalian drag icon channel kalian Diletakkan di lingkaran Yang udah kalian gambar kemarin Dan jangan sampai meleset Atau tidak pas dengan gambarnya Oke, lalu kalian geser sebelah kanan video Nah, disitu kalian klik tambah elemen Lalu pilih video atau playlist Terus klik button buat Nah, disitu akan muncul jendela fitur Di antaranya Yaitu upload terbaru Terbaik untuk penonton Pilih video atau playlist Nah, disini aku bakal pilih video atau playlist Dan aku akan menyisipkan videoku kemarin Tutorial cara menambahkan outro Atau kalian bisa saling link video Yang akan kalian sesetkan Di layar akhir konten kalian ini Lanjutnya, kalian klik button biru buat elemen Nah, ini dia video yang kemarin Aku mau upload Sudah tersesipkan di layar akhir channelku Lalu kita drag video tersebut Ke gambar persegi yang aku udah buat kemarin Kalau bisa dipaskan ya Jangan sampai melenceng Nah, sudah jadi Membuat layar akhir di channel youtube Oke, sekian dulu videoku oleh ini Semoga video tutorialku ini Sangat bermanfaat buat kalian semua Para youtuber pemula Dan terus semangat untuk selalu bikin konten yang bermanfaat ya Dan jangan lupa klik tombol like Buat kalian yang suka video tutorialku kali ini Dan kalau kalian ingin request aku next video Mau bikin tutorial atau mau bikin konten apa lagi Silahkan ketik komen di bawah ini Nah, buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Sampai berwarna abu-abu Dan jangan lupa hidupkan loncengnya Biar kalian tahu ada video-video baru dari aku Nah, jangan lupa untuk share videoku kali ini Ke media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax